Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama channel saya Boy Babershop Oke thank you di video kali ini Saya akan kasih tip untuk para sahabatku semuanya Yang lagi bingung Ataupun bagaimana cara mengatasi rambut kelihan itu Yang selalu kering Ataupun yang selalu kekeringan Gak terlihat lembab Ataupun gak terlihat basah Di sepanjang hari Bagaimana cara mengatasi tersebut Agar rambut kelihan itu sepanjang harinya Terlihat lembab dan juga basah Untuk tutorial seperti itu Sebenarnya itu mudah-mudah gampang Yang penting itu teknik bagaimana cara kalian itu Membuatnya menjadi lembab Yang pertamanya itu Ini saya akan contohkan dari awal Cara ini bisa kalian lakukan di malam hari Setelah kalian itu istirahat Ataupun jam-jam kalian itu benar-benar kosong Contohnya itu kira-kira Jam 8 ataupun jam 9 malam Itu kan jam-jam Udah mau tidur Ataupun udah mau istirahat Gak bermain-main lagi gitu maksudnya Cara ini bisa kalian lakukan pada malam hari tersebut Nah yang pertama Kalian basahkan rambut kelihan Ataupun Kalian cuci sampo dulu Rambut kalian sampai bersih Jadi gini ya sahabaku semuanya Setelah rambut kalian itu Dalam keadaan basah Nah untuk selanjutnya Kalian ambil aja sedikit Minyak zaitun Ataupun minyak kelapa Ataupun vitamin rambut Yang ada sama kalian Ataupun yang mudah untuk kalian beli Silahkan kalian ambil Kalian beli aja salah satu dari bahan tersebut Nah untuk selanjutnya Silahkan kalian aplikasikan aja Dengan rata pada rambut kalian Sambil kalian pijat-pijat Gini guys ya Sambil kalian pijat-pijat Nah Sambil kalian pijat-pijat Seperti ini Supaya Lebih menyerap Kayak batang Ataupun kayak akar rambut kalian Ini guys Ini kan udah menyerap banget Ini jujur saya kali ini Memakainya hanya vitamin rambut Tadi saya beli vitamin rambutnya itu Di Alpamat Ataupun di toko Kalian di samping kalian itu tinggal Itu kan banyak jual vitamin rambut Ataupun minyak kelapa Boleh juga Zaitun boleh juga kalian gunakan Pilih aja salah satu yang bisa Ataupun yang mudah untuk kalian dapatkan Nah setelah Rata seperti ini Tinggal kita sisir satu arah guys ya Sisir satu arah seperti ini Pokoknya kalian sisir yang rapi Ke belakang satu arah seperti ini Oke Kalau setelah kalian sisir satu arah dengan rapi Nah untuk selanjutnya Tinggal kalian tutup aja Rambut kalian tersebut Menggunakan Kopiah Ataupun songkoan rambut Ataupun plastik Ataupun penutup kepala Seadanya guys ya Minimalnya itu Angin di rambut kalian Ataupun udara pada rambut Yang udah ditutup tersebut Tidak akan bocor Ataupun Enggak begitu bocor banget Bocor sedikit-sedikit sih boleh Tapi enggak terlalu bocor banget gitu kan Bagusnya itu menggunakan Plastik ataupun Ya Songkoan kepala Ataupun yang bisa kalian buat sendiri gitu Kita tutup kepalanya seperti ini Nah Setelah keadaannya tertutup Ini kan udaranya kan Udah keluar lagi guys Boleh keluar Tapi cuma sedikit aja Kalau pakai kopiah Ataupun pakai plastik gitu kan Itu kan Paling udaranya yang keluar Itu kan sedikit Enggak begitu banyak Itu boleh digunakan gitu Nah setelah tertutup seperti ini Tinggal kita tunggu Maksimalnya itu Satu jam guys ya Satu jam sambil main Misalnya itu Kalian makanya Seperti itu tuh Jam Jam 8 malam Ataupun sampai jam 9 Boleh juga dari jam 9 Sampai jam 10 Gitu kan Nah habis itu Sudah Di aplikasikan Sudah ditutup Satu jam seperti ini Nah baru Kalian buka Gitu Saya akan contohkan ya Setelah satu jam pemakaian Misalnya Setelah satu jam pemakaian Silahkan kalian buka Seperti itu Nah Setelah Satu jam Kalian buka Seperti ini Habis itu Disisir lagi Maka otomatis Rambut kalian itu Akan lembab banget Guys Kalau mau percaya Coba aja Nah setelah lembab Seperti itu Baru kalian itu tidur Enggak apa-apa Kalau vitamin rambut Minyak zetun Minyak kelapa itu Dibawa tidur Enggak apa-apa Yang penting itu Awalnya tadi Rambut kalian itu Udah dicuci dengan bersih Habis itu kan Diaplikasikan Pake zetun Ataupun minyak kelapa Ataupun juga Vitamin rambut Yang ada di rumah kalian Nah untuk selanjutnya Setelah dibuka Seperti ini Ini udah aman Nah kondisi Seperti ini kan Udah aman Tinggal kalian bawa tidur Enggak apa-apa Paginya itu Tinggal aja Kalian bilas Menggunakan sampo Pagi ya Pagi hari Setelah kalian itu Bangun tidur Kalian bilas aja Menggunakan sampo Yang ada di rumah kalian Enggak usah Enggak usah Pilih-pilih sampo Pokoknya itu Semua sampo Boleh kalian gunakan Pokoknya itu Intinya Di pagi harinya Baru kalian sampo Kan rambut kalian tersebut Habis itu Baru kalian Steling Menggunakan Minyak rambut Yang ada Di rumah kalian Masing-masing Boleh Nah itu Kata kuncinya Pokoknya Intinya itu Udah Segitu aja Rambut kalian itu Pasti akan terlihat Lembab Dan Manis Untuk dipandang Di sehari-harinya Enggak bakalan Kering-kering lagi Coba aja Kalian lakukan Cara ini Minimal itu Satu minggu dua kali Maka hasilnya itu Insya Allah Akan permanen Nanti lama-lamanya Rambut kalian itu Bisa Lembab banget Dan tentunya Agar terlihat basah Di sepanjang hari Kalau kalian itu Paginya itu Udah Kerimbat Dan untuk selanjutnya Enggak mau pakai Minyak rambut lagi Duga boleh Tapi kalau kalian itu Tidak biasa Ataupun Di dalam Sari harinya itu Sukanya pakai Minyak rambut Boleh Kalian lanjutkan Dengan menggunakan Minyak rambut Yang sering Kalian pakai Di aktivitas hari-hari Tapi kalau Di paginya itu Kalian itu Enggak Perlu memakai minyak rambut lagi Habis sebelah pakai sampo Juga gak apa-apa Udah bagus banget Udah cukup Untuk menjaga Kelembapan Ataupun membuat Rambut kalian itu Tidak akan kering lagi Di sepanjang hari Oke guys Nah terima kasih Yang telah menikuti Dari awal Sampai selesai Semoga info-nya ini Baru-baru Untuk para sahabatku semuanya Dan jangan lupa Subscribe channel saya Semoga saya ini Lebih semangat lagi Untuk membuat video Untuk sahabatku semuanya Thank you Semoga Wawasan kalian itu bertambah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di tutorial saya Lain hari Goodbye Bye